Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah menjadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Aceh pada Sabtu 1 Juni 2024. Upacara itu diikuti para unsur Forkopimda Aceh, Pejabat Esalon 2 Pemerintah Aceh, serta para aparatur sipil negara dari sejumlah instansi pemerintah. Upacara berlangsung khidmat, diikuti prosesi pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Bustami mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 ini mengambil tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Bustami mengatakan dalam momentum yang sangat bersejarah itu, ia mengajak komponen bangsa dimanapun berada untuk bahu-membahu, membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berdenggara. Selain itu, perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat, juga dikatakan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Terkait hal itu, Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.